Pemirsa sebuah gudang rongsokan di Palembang, Sumatera Selatan ludes terbakar selasa malam. Diduga terbakarnya gudang rongsokan akibat petasan yang dilempar oleh beberapa anak-anak saat bermain petasan. Selain gudang rongsokan, sebuah mobil juga ludes terbakar. Suasana kepanikan warga terjadi saat hendak memadamkan api yang membakar gudang rongsokan milik Heryadi. Warga Jalan D.I. Panjaitan, Kejamatan Pelaju, Palembang, Sumatera Selatan. Warga bertambah khawatir dan gamang setelah api yang membesar disertai suara ledakan, sehingga warga harus maju-mundur untuk melakukan pemadaman. Petugas pemadam kebakaran menurunkan enam unit mobil pemadam kebakaran untuk menjenakan api. Api pun berhasil dikuasai dalam waktu satu jam. Selain rumah, satu buah mobil milik korban pun ludes terbakar bersama depot rongsokan milik korban. Selamat dari yang punya rumah ini, itu ada buddha, duo main percon. Terus menguntal ke rumah ini, ke tempat buruan ini. Dikejar, dikejar ke belakang oleh si koko yanto itu. Pas dia balik lagi sudah jadi, dia punya. Tidak ada korban jiwa maupun korban luka dalam kebakaran ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad David Anyus melaporkan. Terima kasih telah menonton!